Kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT. PAM Mineral TBK. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Rudi. Iya, iya. Tadi sudah kita bahas dari sisi pelesanaan IPO, Pak Rudi. Dari sisi kinerja, Pak Rudi, mungkin juga bisa menjadi referensi juga nantinya bagi pemirsa Idea Channel, Pak Rudi. Oke, update-an terakhir, Pak, ketika dari beberapa sektor mengalami penurunan terdampak akibat pandemi COVID-19. Bagaimana dengan PT. PAM Mineral TBK, Pak Rudi? PAM Mineral TBK, Alhamdulillah, mengalami kenaikan. Jadi terutama dari sisi produksi. Jadi kita tahun lalu kita masih bisa membukukan lebih kurang sekitar 1 juta, hampir 1 juta ton ya. Jadi lebih kurang 800-900 ribu. Jadi ini satu prestasi di mana tahun lalu kita tahu sendiri bahwa negara kita sedang mengalami, maupun dunia sedang mengalami di masa pandemi. Tapi di industri pertambangan nikel khususnya, itu kita bisa mengalami kinerja yang bagus. Kita bisa mencatat kinerja yang bagus. Baik peningkatan produksi diikuti oleh peningkatan permintaan dari dalam negeri juga, Pak Rudi? Iya, kebetulan memang smelter yang ada juga meningkatkan pembelian. Jadi karena kapasitas produksi mereka untuk produksi teronikel dan NPI juga meningkatkan. Baik. Dari sisi prospek bisnis ke depan, Pak Rudi, seperti apa Anda melihatnya dengan tingginya permintaan, kemudian juga adanya kelihat industri mobil listrik? Kita melihat satu peluang yang cukup menjanjikan, terutama dari kestabilan smelter yang ada. Karena dari sudut untuk kadar tinggi, untuk 1,6 ke atas yang kita sebut kadar tinggi, itu juga permintaannya cukup stabil. Kemudian ditambah dengan adanya industri baterai nasional, dan tumbuhnya industri smelter dengan teknologi hidrometalogi. Nah, ini yang juga mendorong kita untuk bisa memanfaatkan yang kadar rendah. Jadi, yang kadar rendah ini sudah mulai ada pasarnya. Nah, ini yang kita harapkan bersama. Ini dalam sisi produksi dan penjualan, terutama terkait dengan pengadaan mobil listrik, tetap pun dari pabrik baterainya ini, Pak Rudi, ada kerjasama dengan pemerintah atau tidak, Pak? Jadi gini, kalau ke arah baterai, untuk industri pertambangan ini, kita masih ada beberapa step lagi. Jadi, dari biji nikel tidak langsung menjadi baterai, karena masih ada beberapa industri teratangannya. Nah, ini kita sudah kerjasama langsung dengan industri yang mengolah tahap pertama. Oke. Yang tadi sempat kita sebutkan di pembukaan tadi, bahwa kuayu nikel-kobal, mereka akan memproduksi salah satunya NAP, Pak. Jadi, Mixed Hydro-Side Participant. Jadi, ini yang salah satu bahan baku. Salah satu bahan baku yang untuk mendukung industri baterai. Seperti hasilnya nanti akan seperti nikel, kobal, dan juga kita juga baru dengar bahwa ternyata lidium juga ada di Indonesia. Baik, sudah ada perkiraan tidak, Pak Rudi? Dari sisi permintaan, akan seberapa besar peningkatannya di tahun-tahun mendatang, Pak? Untuk kajian tinggi, kita optimis, karena dengan ekspansi semestor yang ada, terutama di daerah-daerah, kebetulan ekspansinya itu dekat sekali dengan tambang kita. Jadi, kita cukup dengan pack and bus, yang sudah bisa montar-mandir lah, sudah bisa montar-mandir untuk sebut dari produksi kita. Itu kita optimis, perkembangan ke depan itu, kebutuhan ornikel bisa melebihi dari, per bulan itu bisa melebihi dari, mungkin, 7-8 juta ya. 7-8 juta per bulan. Baik, dari sisi kekuatan dan potensi dari cadangan yang dimiliki oleh PT. Pak Mineral Tdeka? Nah, kita dengan eksplorasi yang terus-menerus, kita yakin sekali bahwa kita ke depan masih punya sekitar 28 juta lebih kurang. Kita harapin kita bisa secara bertahap untuk melakukan eksploitasi, untuk melakukan penambangan. Dan yang paling mengembirakan, karena dari 28 juta ini memang tidak semua kadar tinggi, tapi juga ada kadar rendah yang kita sekarang bisa supply ke sementer yang ada. Baik, ada rencana, Pak, untuk ekspansi mencari area atau lokasi-lokasi baru untuk pertambangan bikini, Pak? Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, kita memang landingnya ke sana, gitu, Mas. Baik, dengan melihat prospek yang sudah Anda jelaskan tadi, Pak Rudi dari sisi permintaan akan mengalami peningkatan, diikuti oleh dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi cadangan tampaknya juga mengimbangi begitu, kemudian pencarian arah lahan atau area eksplorasi lainnya terus dilakukan oleh PT. PAM Mineral Terdeka. Dengan kondisi ini, apakah nanti juga akan mengerek dari sisi kinerja nantinya, Pak, secara keseluruhan, Pak Rudi? Ya, dengan kita ekspansi, dengan kita ini, dengan kita melakukan pencarian, mungkin melakukan akquisisi atau mencari tambang baru, kita berharap juga kapasitas dan kinerja kita akan semakin bagus ke depannya. Baik, target jangka pendek, Pak, di 2021 ada tidak, Pak, dari sisi kinerja, Pak Rudi? Kita, 2021 kita akan penuhi yang target RKAB kita, yang tahun ini, yaitu 1,8 juta ton, yang kita berharap kita bisa penuhi. Memang tambang nikel ini tergantung dengan cuaca juga, jadi kita berharap juga cuaca sudah mulai bersahabat, sehingga kita bisa produksi lebih banyak dan untuk memenuhi kebutuhan smelter ke depannya. Baik, Pak Rudi, waktu kita cukup terbatas, Pak, terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi kami, bersama kami, Pak Rudi, sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Rudi Tanaka, dan semoga bisa menjadi referensi bagi Anda, pemirsa IDX Channel. Pak Rudi Tanaka, Direktur Utama PT. PAM Mineral TBK, dan tetap di tempat Anda. Pak Rudi Tanaka, Direktur Utama PT. PAM Mineral TBK.